Pemanfaatan lahan pekarangan di masa pandemi COVID-19 menjadi alternatif dalam penghematan pengeluaran belanja, utama keperluan dapur. Pemanfaatan lahan tersebut lebih banyak dilakukan guna mengurangi belanja kebutuhan ada sayur, buah, dan juga bumbu masak. Hal ini ditunjang dengan kepemilikan lahan pekarangan yang cukup luas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kota satelit seperti di Panda, Bantul. Fondasi utama dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman adalah mengatur ketersediaan unsur hara melalui proses pemupukan. Sumber unsur hara tersebut dapat diperoleh melalui pengelolaan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga perlu diolah melalui proses pengomposan. Berbagai metode pengomposan tersedia, namun metode pengomposan menggunakan dekomposter dianggap sebagai metode pengomposan yang mudah untuk dilakukan. Dekomposter sederhana dapat dibuat dengan memanfaatkan dua ember bekas yang digabung menjadi satu. Ember bagian atas, bagian bawahnya diberi lubang kecil dalam jumlah banyak, serta satu lubang besar untuk meletakkan paralon berlubang. Paralon berfungsi sebagai tempat pertukaran udara serta masuknya serangga yang berguna dalam pengomposan. Lubang kecil di bagian bawah menjadi tempat turunnya air dari ember bagian atas ke ember bagian bawah. Pada ember bagian bawah terdapat keran air untuk mengeluarkan pupuk organik cair. Pupuk organik padat akan ditampung di ember bagian atas. Sehingga dengan metode ini akan dihasilkan dua macam pupuk, yaitu pupuk organik cair dan pupuk padat. Pupuk organik cair harus rutin dipanen, bergantung pada waktu penuhnya ember bagian bawah. Jika telah panen, maka akan menyebabkan kompos mengeluarkan aroma tidak sedap. Pupuk organik cair dapat diaplikasikan melalui sistem perakaran dengan cara menyiramkan ke zona perakaran. Metode ini perlu pengenceran dengan perbandingan 1 banding 1. Atau dapat juga diaplikasikan melalui daun, yang kita kenal dengan istilah secara foliar. Metode ini membutuhkan pengenceran 1 banding 10. Kelemahan metode pengomposan dengan menggunakan dekomposter adalah adanya serangga pendekomposisi. Yang paling umum adalah lalat. Untuk mengurangi populasi lalat saat pengomposan, dapat dilakukan dengan menggunakan minuman susu fermentasi yang diencerkan dengan gula merah. Formula ini akan memancing lalat black soldier fly yang dalam tubuhnya mengandung zat antibiotik alami sehingga tidak membawa agen penyakit.